Pak Ferry, gimana ini support Bank Indonesia terhadap Bank Digital ini? Karena ini menyangkut sistem pembayaran yang berubah 180 derajat. Silahkan Pak Ferry. Kami sangat, tidak hanya mendukung, kami mendorong sangat cepat untuk kawan-kawan perbankan melakukan digitalisasi. Tentu saja dengan tugas Bank Indonesia digitalisasi sistem pembayaran. Kami sudah ketemu dengan kawan-kawan perbankan bagaimana mendorong digitalisasi perbankan. Pertemuannya sudah beberapa kali dan saya merasa bangga 10-15 bank-bank di Indonesia itu sudah melakukan digitalisasi sangat-sangat kuat. Termasuk bank-bank yang hadir di sini. Bank-bank BUMN, BRI, Pak Sunarjo itu betul banget mendicitalkan. Dan yang lain-lain lah seperti itu. Nah, tentu saja di dalam melakukan digitalisasi, kan jenis digitalisasi servis dari perbankan itu kan banyak, Pak Kairul. Oleh karena itu kami dengan Pak Wimbo koordinasi. Bank itu kan ada. Kalau digitalisasi mengenai crowdfunding sama peer-to-peer lending, ya Mas Wimbo lah. Kan gitu loh, kan otoritasnya di sana. Funding sama financing ada di Pak Wimbo. Masalah kelembagaan banknya kan juga di Pak Wimbo. Sementara kami mendorong digitalisasi sistem pembayaran. Bagaimana bank-bank, Alhamdulillah sekarang bank-bank semuanya pakai kris ya. Supaya bisa memasuk kepada yang sangat retail. Bagaimana digital bank itu dihubungkan dengan Vintech, uang elektronik. Itu ya yang kami lakukan standarisasi Open API. Demikian juga bagaimana nanti bank-bank yang digital ini bisa nyambung juga dengan BI Fast Payment, retail payment infrastruktur kami. Yang 24-7 real time, nggak pernah berhenti itu. Dan real time, serta-merta. Dan ini adalah mempercepat. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, dari proses apakah pengawasan perizinan, kami itu juga sudah ada joint office antara BI sama UJK. Ijin mengenai digitalisasi, kami sudah punya joint office. Kalau izinnya berkaitan dengan crowdfunding sama peer-to-peer lending ya, diterimanya bersama. Tapi kalau mengenai kewenangan UJK ke UJK. Demikian juga, kalau kewenangannya mengenai sistem pembayaran, ya nanti ke BI. Demikian Pak Kairul. Kami sangat mendorong digital banking. Kemudian kami fokus di resisi pembayaran dan kolaborasi dengan UJK tersebut kami lakukan. Demikian Pak Kairul. Makasih Pak Ferry. Satu pertanyaan lagi ke Pak Ferry, toal cryptocurrency. Ini kan kita sedang heboh ini. Masalah Bitcoin dan lain sebagainya. Kawan-kawan, adik-adik kita, anak-anak kita milenial, itu sangat banyak yang melakukan pertanyaan kepada kita. Sementara kita sendiri itu kan masih gamang sekali terhadap cryptocurrency ini. Pak Ferry, bisa jelaskan. Gimana posisi BI terhadap cryptocurrency ini? Dua poin penting, Pak Kairul. Satu, sesuai undang-undang dasar. Empat lima, sesuai undang-undang. Di Indonesia itu hanya ada satu mata uang yang disebut rupiah. Jadi seluruh alat pembayaran menggunakan koin, menggunakan uang kertas, menggunakan uang digital, itu harus menggunakan rupiah dan wawenangnya ada di Bank Indonesia. Itu untuk yang pertama. Dengan penting bagian, masalah digital currency, kewenangannya di Bank Indonesia. Oleh karena itu, sejak dari awal, kami sudah mengingatkan dan menegaskan, Bitcoin tidak boleh sebagai alat pembayaran yang sah. Demikian juga mata uang lain. Selain rupiah, itu yang pertama. Yang kedua, kami dalam proses merumuskan yang kita sebut Center Bank Digital Currency. Itu kami sedang merumuskan, yang nanti Bank Indonesia akan kemudian menerbitkan Center Bank Digital Currency, kami juga akan kemudian edarkan dengan bank-bank, dengan juga fintech, secara wholesale maupun secara retail. Dan kemudian dalam konteks ini, kami juga melakukan kerjasama yang erat dengan bank-bank sentral lain, kita di antara bank sentral, saling studi sama lain, untuk menyusun dan mengeluarkan Insya Allah kedepannya Center Bank Digital Currency. Demikian Pak Kero. Terima kasih.